Kali ini saya mau ngobrol santai sama kalian Mungkin cicat ya Kalau kalian suka vlog saya Silahkan subscribe dan silahkan thumbs up Silahkan share dengan teman-teman kalian Hai guys, apa kabar kalian semuanya Kalian bersama saya Sass Dan saya seorang istri, mama Dan saya juga kerja di luar rumah Sebagai seorang psikoterapis Hai yang belum kenal Salam kenal dari Amerika Mungkin kalian yang baru join di channel saya Ini introduksinya Introduksi atau perkenalan dari saya Saya sudah tinggal di Amerika Hampir 13 tahun ya Dan saya sudah tinggal di luar negeri Selama 22 tahun Jadi kadang-kadang bahasa Indonesia saya Itu agak berkarat Tapi saya berusaha untuk selalu Tidak melupakan bahasa Indonesia Karena itu adalah bahasa saya Jadi saya berusaha Makanya saya juga bikin vlog Biar saya itu tetap fasih bahasa Indonesia Karena kalau tidak dipakai Nanti akan berkarat Dan anyway, kalau kalian kadang-kadang melihat gap Biar saya berpikir Itu karena saya bukannya saya tidak tahu Mungkin ya saya bukan lupa ya Ada vocabulary baru Mungkin bahasa yang saya pakai tidak bahasa gaul Dan saya akan berusaha untuk selalu memperbanyak vocabulary saya dalam bahasa Indonesia Especially dalam bidang psikoterapis Karena training saya semuanya dalam bahasa Inggris Jadi agak susah untuk mencari bahasanya dalam bahasa Indonesia Anyway, kali ini saya mau ngobrol santai sama kalian Mungkin cicat ya Kalau kalian suka vlog saya Silahkan subscribe dan silahkan thumbs up Silahkan share dengan teman-teman kalian Semoga saja ada manfaatnya ya Anyway, kali ini saya mau berbicara tentang topik Kesehatan jiwa atau kesehatan mental Tentang nutrisi jiwa Atau nutrisi makanan yang kita makan sehari-hari untuk badan kita Dan juga untuk mental kita Oke, kalau kalian mau sehat jiwa kan Kalian harus makan sehat kan Ada sayur-sayuran, mungkin karbohidrat, ada protein Semuanya balance kan Tidak boleh makan makanan yang kurang sehat tiap hari kan Karena badan kita juga tidak balance Mungkin kita kurang vitamin, kurang mineral Kurang banyak hal-hal yang diperlukan untuk tubuh kita untuk berfungsi Jadi kita usahakan untuk makan makanan sehat Biar badan kita itu mendapatkan vitamin yang dibutuhkan Biar berfungsi secara bagus dan normal Begitu juga dengan fungsi mental kita Atau jiwa kita Kalau kita tidak memberikan makanan yang bernutrisi Dan menjahui dari penyakit-penyakit Kita juga akan kekurangan vitamin, kekurangan mineral Maksudnya di lain hal Kalau kalian tiap hari nontonnya hal-hal yang drama-drama Yang kurang sehat untuk mental kalian Tentu kalian akan mendapatkan efeknya juga Terus kalau kalian lingkungannya adalah lingkungan orang yang kurang sehat Banyak drama dan tidak positif Tentu akan juga ada efek sampingnya untuk mental kalian Dan kesehatan jiwa kalian Karena itu adalah satu usaha ya Jadi kalian mungkin dimulai di pagi hari dengan berdoa Dengan berterima kasih dengan Tuhan Dan hati kalian akan berada di tempat yang benar gitu Dari situ kalian bisa mengonsentrasikan hari kalian Dengan kegiatan-kegiatan yang positif Mungkin sesuatu yang membuat jiwa kalian itu terasa Apa ya Bless gitu Mungkin membantu orang lain Kalau kalian lagi tidak bekerja mungkin volunteer Kalau untuk ibu-ibu atau adik-adik nona-nona Yang menikah dengan bule-bule di luar negeri Kalau belum dapat kerjaan bisa volunteer Bisa kuliah bisa segala macam Dan untuk orang di Indonesia Ibu-ibu adik-adik yang masih kuliah Dan adik-adik remaja yang masih SMA Usahakan untuk selalu mencari lingkungan yang positif Karena itu akan mempengaruhi kesehatan jiwa kalian Karena sama dengan kesehatan jiwa Kita juga harus menjauhkan hal-hal yang negatif Kita memasukkan yang positif Kalau kita yang masukkan negatif terus Pastilah mental dan jiwa kalian juga akan terpengaharui Contohnya social media Social media itu Instagram, Facebook, Twitter Social media itu bagus untuk komunikasi Untuk mencari resources Tetapi itu bukanlah sesuatu hal yang untuk bisa memberikan koneksi dengan orang lain Kecuali kalau kalian berkomunikasi Kalian bisa berkomunikasi dan bisa membangun koneksi Tetapi percakapan langsung ya Berkomunikasi secara langsung orang dengan orang itu adalah beda dengan komunikasi secara online Karena itu kita bisa melihat raut wajahnya Kalau pas marah, kalau pas happy, kalau pas tertawa Kalau kita sayang orangnya kita bisa hug dan kita high five dan segala macamnya Jadi itu tidak bisa disubstitusi dengan bertemu dengan teman secara fisikal ya Kalau dibandingkan dengan dunia maya Dunia maya membantu komunikasinya dan untuk membangun koneksi Tetapi ada baiknya kalau kita punya koneksi secara langsung dalam person to person ya Atau one on one gitu Anyway terus kalau Instagram dan Facebook Saya kira ya oke-oke saja Tetapi kalau kalian membandingkan hidup kalian dengan apa yang kalian lihat di Facebook atau Instagram Kalian akan mengalami anxiety dan depresi Karena apa? Apa yang orang pasang di Instagram atau Facebook Belum tentu itu adalah kenyataan Pasti kalian sudah tahu ini saya nggak usah sebutkan Cuma saya mau mengingatkan lagi ya Itu yang dipasang romantik-romantik Atau yang dipasang semuanya cantik-cantik Bajunya cantik-cantik Nggak ada masalah dalam kehidupan Selalu traveling Semuanya serba sempurna Itu tidak ada semua yang sempurna Mungkin kehidupan bisa untuk memilih bahagia Karena kita bisa memilih apa yang kita pilih Kita tidak memilih drama Kita memilih yang positif Jadi bisa mengeliminasi hal-hal yang negatif di hidup kita Dan kita bisa set goal atau membuat effort Berusaha untuk mengurangi hal-hal negatif Atau makanan jump food yang masuk ke dalam Jiwa kita atau soul kita atau mental kita Sebutnya apa saja lah Jadi batasin hal-hal yang negatif Atau tontonan yang negatif Yang tidak berfungsi, tidak berguna, tidak bermanfaat untuk kalian Itu pesan saya Jadi kalian harus balance Kalau kita menjaga badan kita dengan makanan yang sehat Kenapa tidak kita menjaga mental kita Dan mengurangi hal-hal yang negatif yang kita masukkan ke dalam Kita harus kurangi nonton hal-hal yang violent Dan mungkin hal-hal yang suka menggosip-gosip Yang nyinyir-nyinyir tidak jelas Yang negatif Yang membuat kalian anxiety Yang membuat kalian trigger Merasa terbangunkan itu trauma-trauma kalian Jadi itu saja pesan saya kali ini Dan semoga ini ada manfaatnya Ini ngobrol-ngobrol tidak jelas Tapi saya harap ini akan membantu kalian Untuk lebih cerdas Lebih baik ke depannya Semoga kalian jaga diri sendiri Karena kalian dikasih tubuh dan mental oleh Tuhan Kita harus jaga Dan karena spiritualnya juga sangat-sangat penting Ketika saya memberi terapi Kadang-kadang kalau orangnya minta terapi yang secara Holistik ya Itu spiritual, physical, dan mental itu adalah tiga Ini ya Harus dijaga Kalau cuma sehat sini saja Badannya kurang sehat Itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita berfungsi Jadi kesehatan itu ada Physical, mental, dan spiritual Itu tiga hal harus seimbang Begitu juga dengan kalian Semoga ini bermanfaat Silahkan komen di bawah Dan I will see you the next video Sebelum saya tutup Saya akan tunjukkan kalian View dari jendela saya Ya sebentar ya Office saya Ini jam Setengah Tiga sore Ini view dari jendela ya Ada screen ini Jadi kayak ada kotak-kotaknya gitu Pohon maple yang tinggi banget ya Anyway Sampai sini dulu God bless you Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax